Presiden RI Susilo Bambang Hidayono menerima kunjungan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair di kantor Presiden Jakarta. Dalam pertemuan ini membahas berbagai hal termasuk dalam pentingnya menangkal radikalisme termasuk masalah Islamic space of Iraq and Syria. Pertemuan kedua tokoh ini merupakan yang ketiga kalinya. Sementara itu, menurut staf khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional, Teku Faizah Syah, Tony Blair ingin mendengarkan pandangan Presiden SBE atas masalah yang terjadi di Timur Tengah. Ia juga menambahkan, Tony Blair sangat memuji kemajuan yang telah dicapai Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden SBE, dibanding 15 tahun yang lalu ketika ia masih menjabat Perdana Menteri Inggris. Memang dalam pertemuan tadi menyampaikan banyak hal ya, petukar pikiran utamanya perkembangan di kawasan. Beliau ingin mendengarkan apa yang menjadi sisi pandang Indonesia utamanya Pak Presiden atas masalah-masalah di Timur Tengah. Bagaimana melihat perkembangan Syria, bagaimana melihat penanganan masalah ISIS, bagaimana pula melihat konstelasi perkembangan di kawasan. Apakah itu di Eropa Timur terkait dengan Ukraina, dan juga bagaimana melihat kerjasama ASEAN itu sendiri. Saat menyambut Perdana Menteri Inggris periode 1997-2007 itu, Presiden SBE ditemani sejumlah pejabat, antar lain Menteri Luar Negeri Martina Telegawa dan Menteri Agama Lukman Saifuddin. Dari Jakarta, Adityo Minarto melaporkan.